Hai assalamualaikum kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mengatasi akun Facebook yang terkena sesi permanen nah banyak sekali ya teman-teman yang mengalami seperti ini tidak bisa login kembali ke akun Facebooknya karena terkena sesi permanen guys Nah untuk memulihkan akun Facebook yang terkena sesi permanen kita pasti harus melewati beberapa opsi atau satu opsi yang akan diberikan oleh pihak Facebook mungkin saja itu unggah tanda perkenal berfoto atau kode yang dikirimkan ke email kita atau tebak tanggal lahir atau tebak foto temannya jadi belum tentu sesuai dengan keinginan kita nah berikut ini saya akan memberikan caranya ya cara untuk ubah opsi manen guys jadi saya akan memberikan cara untuk mengubah opsi manen di akun Facebook yang terkena sesi permanen ya agar kalian bisa lagi menggunakan akun Facebooknya kembali silakan perhatikan videonya baik-baik karena saya berharap setelah menonton video ini kalian bisa mengatasi akun Facebook kalian yang terkena sesi permanen Oke langsung saja ya di sini saya akan menggunakan Google Chrome untuk memulai prosesnya kita masuk ke Google Chrome kita langsung ke Facebooknya nah di sini kita login seperti biasa guys kita klik masuk ya lalu di sini muncul seseorang mungkin telah masuk ke akun Anda nah di sini kita klik saja lanjutkan seperti biasanya nah di sini hanya terdapat opsi unggah tanda pengenal berfoto guys jadi saya akan merubahnya menjadi opsi lainnya nah caranya hanya merefresh-refresh begini guys jadi silahkan kalian ikuti saja ya merefresh atau menarik layarnya ke bawah seperti ini jadi seperti menampilkan ulang halamannya ya hingga muncul halaman seperti ini guys nah ini ya hingga muncul halaman seperti ini ya kalau sudah kita keluar saja kalau sudah lalu kita akan menggunakan Facebook light Facebook light di sini kita login seperti biasa meloginkan akun yang tadi guys yang sama nah ini ya kita login seperti biasanya lalu muncul seperti ini kita klik saja oke dan maka akan muncul seperti biasanya seperti ini guys ya seseorang mungkin telah masuk ke akun Anda kita klik lanjutkan saja nah ini hanya muncul unggah tanda pengenal berfoto guys sama seperti tadi ya kita klik lanjutkan saja seperti ini lalu kita klik saja lanjutkan meskipun kita tidak mempunyai kita klik saja lanjutkan guys nah ini kita klik lanjutkan Oke kita klik lanjutkan saja ya ini gagal kita klik lanjutkan lagi gagal lagi kita klik lanjutkan lagi guys hingga muncul halaman seperti tadi ya guys ya kita coba terus sampai muncul halaman seperti tadi guys kita klik lanjutkan lagi sampai muncul halaman seperti ini ya ini ya alaban web tidak tersedia oke ini seperti ini kita kembali kita login lagi kembali guys login seperti tadi ya halamannya tidak ditemukan dan kita login kembali seperti ini lalu kita klik oke jika muncul seperti ini dan maka muncul halaman seperti ini guys seperti tadi ya halaman web tidak tersedia nah disini kita biarkan saja akunnya kita jangan diotak atik jangan dibuka gajah jadi kita biarkan selama 2 sampai 3 hari guys kita biarkan jangan dibuka lagi ya selama 2 sampai 3 hari oke kita akan melihat hasilnya hasil dari perjuangan kita sebelumnya gajah kita ke chrome lagi seperti ini kita ke facebook lalu kita login seperti biasa ya meloginkan akunnya klik masuk kalau sudah nah ini muncul seperti ini kita klik lanjutkan oke nah maka disini munculah dapatkan kode yang digirim ke ponsel anda guys ya ini ya ke ponsel anda atau biasanya jika facebook tersebut hanya email maka akan ke emailnya guys jadi kita berhasil merubah opsinya dari unggah tanda pengenal menjadi kode yang dikirim ke nomor atau email kita guys oke jadi silahkan kalian mencobanya cara ini jika kalian masih gagal silahkan kalian gunakan hp lain guys karena yang saya praktekan ini juga bukan facebook saya ya ini facebook dari teman saya yang sudah lewat tpm dan saya coba bantu dan alhamdulillah akunya sudah pulih oke terima kasih dan selamat mencobanya selamat mencobanya selamat mencobanya